Mas Adan Mas Adan Mas Adan mau alam Alam mau alam Sebelum masuk Islam Mas Adan benci sama KRS Benci yang sangat luar biasa Ini na'udzubillah walaupun sekarang saya bilang na'udzubillah Tapi Kebencian saya itu Waktu itu karena ada dasar Waktu itu ada dasar saya adalah Ketika melihat seorang ulama Begitukannya Memanfaatkan banyak orang Untuk mengendalikan syakwatnya pribadi Itu pandangan saya dulu Waktu itu mas Ini suatu yang gak beres karena Islam itu gak pernah ngajarin seperti itu Gak pernah ngajarin Mengendalikan banyak orang dengan satu orang Harusnya mengendalikan orang dengan satu Islam baru saya sependapat Itu yang pandangan saya seperti dulu Pada waktu sudah masuk Islam atau belum? Belum, masuk Islam tapi masih Masih berantakan Islam Tapi sudah masuk Islam Tapi kita berantakan dengan KRS Kalau sekarang Kalau sekarang Masya Allah Saya kalau bisa diminta untuk bermohon sama beliau Saya pengen minta maaf sebesar-besarnya Pengen Pengen peluk beliau kalau saya diizinkan Saya pengen cium kalau boleh juga Saya pengen minta maaf sebesar-besarnya Karena bagi saya Ini sesuatu yang sangat luar biasa dolim Bagi saya Kenapa? Karena saya baru tahu sekarang Ketika saya belajar Islam Bahwa beliau adalah ulama yang sangat baik banget Gitu kan ya Bukan seorang habib prijiknya Seorang yang bisa membawa hikmah kepada umat Seorang yang bisa membawa Kebaikan kepada umat Demi Allah saya katakan Ketika saya benci sama habib prijik itu Demi Allah saya belum kenal Islam secara menyeluruh Maka itu hanya sebuah frame Bahwa habib prijik itu seperti ini Seperti ini Dan itu sesuatu yang bagi saya Sekarang ini saya menyesal Betul-betul menyesal Dan saya lihat bahwa Sekarang Masya Allah Sekarang kalau kita lihat Sholat subuh berjamaah setelah 2-1-2 itu Makin rame banget Kemudian banyak sekali orang lain yang mau mengenal Islam Banyak sekali orang-orang yang pengen belajar Islam Masya Allah Dan Dan banyak sekali orang yang berjuang untuk berkontribusi dalam Islam Dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang di luar dugaan Sesuatu yang Bahkan Masya Allah dahsyat luar biasa Dan Sekali lagi Saya mau memohon maaf kepada Habib Rizik Zihab Kalaupun disempatkan untuk bertemu Saya ingin memeluk beliau Saya ingin meminta maaf Saya sekarang sadar bahwa Beliau adalah Membawa perubahan untuk umat Insya Allah Untuk kedepannya Saya mencintai beliau Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hal apa sih yang Membuat Hantum itu Merasa Menesal banget Membunyai Haji Brizik Maksudnya Menghinakan Menghitnah Atau mengalapkan beliau Sehingga Hantum itu Sangat menesal Ya Misalnya dalam artinya Saya banyak sekali fitnah kepada beliau Saya banyak sekali Justifikasi kepada beliau Banyak sekali hal-hal yang saya tuduhkan kepada beliau Salah satunya adalah Yang paling saya sosorkan adalah Ketika Saya bilang Mana ada ulama Bisa naik mobil mewah seperti itu Dan seterusnya Mana ada ulama seperti itu Mana ada ulama begini-begini Dan seterusnya Mana ada ulama yang Punya Kedudukan yang Sangat luar biasa Harusnya Harusnya ulama itu Kerjanya itu di rumah Menesehati Dan seterusnya Gak begitu Gak frontal begitu Gak merusak jalanan Gak Mengganggu Kenyamanan orang lain Itu fitnah-fitnah yang saya tuduhkan kepada beliau Ketika saya masih membenci beliau Kalau misalkan Antum memberi kesempatan Dan Allah menghendaki Antum Bertemu dengan kulit risik Apa yang Antum mau sampaikan? Saya pertama-tama bersyukur sama Allah Dan saya akan bersalawat kepada Rasulullah SAW Saya berterima kasih Jika emang betul-betul diizinkan ketemu beliau Saya akan Cium tangannya Saya akan peluk badannya Saya akan Memberikan suatu pesan kepada beliau Ya Habib Saya memohon maaf Saya meminta maaf sebesar-besarnya Saya telah Pernah membenci Habib Pernah Mendiskriminasikan Habib Pernah juga untuk tidak percaya dengan Habib Dan sekarang saat ini Saya mau menghadap beliau Dan saya akan meminta maaf sebesar-besarnya Dan saya janji Saya akan merubah semua itu Menjadi sebuah cinta kepada ulama Menjadi sebuah Orang yang bermanfaat dalam Islam Seperti yang Habib hajarkan Dan seperti hikmah yang telah Habib hajarkan Kepada umat Gitu Harapan Antum dengan kedatangan Habib Pridik ke Indonesia Maksudnya pulang dari Mokra Apa sih yang Antum harapan dari sosok UBP untuk persatuan umat Islam di Indonesia? Harapan besar saya Habib Pridik Bisa mempersatukan umat Untuk meniti satu tujuan Yaitu adalah perubahan peradaban Karena saya melihat bahwa Beliau ini pengaruhnya sangat besar Terkhusus kepada Indonesia yang kita cintai sama ini Dan saya berharap sekali Saya berharap sekali ketika Habib Pridik ini datang lagi ke Indonesia Umat semakin bersatu Umat semakin teguh Umat semakin menemukan jati dirinya sebagai Muslim Bahwa dia punya sosok pelopor yang sangat luar biasa Dan kita Dan kita Punya kewajiban Untuk memenuhi itu semua Dan kita punya Tujuan yang harus sama dengan Habib Rizik Sihab Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Kita semakin bersatu insya Allah Dalam persatuan Islam Pesan Antum Untuk Yang Orang yang belum Robat atau hijrah Masih Seperti Antum dulu Mengorokan beliau Fitnah Atau Benar-benar Menjabilihkan beliau Pesan Antum untuk mereka itu bagaimana? Pesan saya gini Anda boleh menjadi penjahat Anda Anda terserah Anda mau jahat Anda mau Mencuri Anda Anda mau apapun Anda mau ahli mahasiat Dalam segala apapun Tapi tolong Jangan satu-satunya Jangan nakuan adalah Jangan hina keturunan Rasulullah Beliau itu keturunan Rasulullah Darah beliau mengalir Dalam Rasulullah SAW Setiap hari kita bersalawat kepada Rasulullah Bagaimana mungkin Ketika kita bersalawat kepada beliau SAW Kita menghina Menghina Cucu daripada Rasulullah SAW Dan Ketahui lah Teman-teman sekalian Bahwa ketika Anda Menjelekan Habib Rizik Zihab Pasti Anda Pasti ada masalah dalam diri Anda Kedekatan Anda kepada Allah Itu kurang dekat Demi Allah saya katakan Karena itu yang saya rasakan dulu Dulu saya kedekatan dengan Allah SWT itu sangat jauh Makanya saya Membenci segala ulama Membenci segala Membenci termasuk Habib Rizik Zihab Maka perhatikanlah Ketika Anda belum mampu Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Minimal Anda jangan sekali-sekali Menghina Cucu Rasulullah SAW Karena itu Dagingnya beracun Insya Allah Terima kasih 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 Terima kasih